Berita Persija Persija Jakarta akan menjamu Borneo FC di Laga Pekan ke-7 Liga 1 2023 di Stadion Patriot Chandra Baga, Kota Bekasi Rabu. Meski Persija memiliki rekor buruk saat berhadapan dengan Borneo FC, namun saat ini penampilan skuad berjuluk Pesut Etam juga tidak dalam performa terbaiknya. Penampilan Borneo FC juga dalam sorotan pendukungnya belakangan ini, Pesut Etam dinilai turun performanya setelah ditinggal pergi penyerang asal Brazil Mates Vato. Sebaliknya Persija dalam kepercayaan yang tinggi setelah meraih dua kali kemenangan beruntun. Persija Jakarta menang 1-0 atas Persebaya Surabaya di Stadion GBK selanjutnya menaklukkan PSS Sleman 3-1 di kandang lawan. Selain itu jelang laga kontra Borneo FC Persija juga kemungkinan bakal diperkuat oleh striker asing mereka Marco Simic yang sudah pulih dari cedera betis. Marco Simic juga sudah terlihat bergabung di sesi latihan bersama skuad Persija di Bojong Sari Depok. Selama bermain di Persija Jakarta kerjasama Marco Simic dan Rico Simanjuntak cukup efektif di lini serang Persija. Sementara di dua laga terakhir Thomas Doll memainkan trio lini serang Rico Simanjuntak, Witan Sulaiman dan Rio Matsumura. Di lini pertahanan Thomas Doll sudah memiliki racikan yang pas, kombinasi antara Ondrej Kudela, Rizky Rido dan Hanif Shahbandi. Saat ini Hansamuyama yang sebelumnya menepi lantaran cedera juga sudah siap untuk dimainkan. Bagi Persija Jakarta kemenangan atas Borneo FC kali ini sangatlah penting untuk bisa terus bersaing di perebutan posisi puncak klasemen. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll mengakui bahwa Andritani Ardiyasa adalah sosok yang penting dalam skuadnya. Juru taktik asal Jerman ini pun merasa beruntung bisa memiliki keeper berusia 31 tahun itu. Selain jago dalam menjaga gawang, Andritani adalah pemimpin yang disegani. Tercatat pada musim lalu, Andritani Ardiyasa tampil 34 kali dengan 15 kali tanpa kebobolan. Catatan tersebut membuat Andritani menjadi salah satu keeper terbaik di BRI Liga 1. Andritani tetap konsisten menjaga kualitasnya. Dalam lima laga awal musim ini, dia sudah mencatatkan dua kali nirbobol. Thomas Doll mengaku sangat beruntung bisa memiliki keeper 31 tahun itu. Tak hanya sebagai penjaga gawang, tapi statusnya sebagai kapten tim. Andritani tampil sangat bagus musim lalu. Saya merasa beruntung memiliki Andritani sebagai kapten di sini, kata Thomas Doll. Terima kasih telah menonton!